Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau melanjutkan proyek yang kemarin-kemarin itu mubung hari ahad ini nah ini di tangan saya ini ini adalah berkismat breaker atau sejenisnya lah ya yang seperti ini bisa buka buka kalau buka ini tinggal di congkal saja ini ada apa namanya kunciannya itu empat kunciannya empat tinggal di congkal kacang enggak ada enggak ada baut-bautnya ini standarnya input itu dari sini itu 220 volt ini mau saya motif dulu makanya 12 volt ini mau saya pakai untuk menswet sentralok mobil katana misalnya anti-modif ini kan standarnya inputnya 220 volt untuk tegangan listrik PLN ini mau saya rubah jadi 12 volt mau saya pakai di Suzuki katana untuk buat apa bukan power lock ya gantinya itu apa namanya kalau di mobil umumnya itu kan kalau sudah supirnya keluar dari dalam mobil kan dia akan pegang remot pegang poncet nah ini saya ganti pakai ini jadi nanti saya tinggal sampaikan ke apa namanya pakai HP oke Google kunci pintu yaudah nanti kunci sendiri seperti itu ini saya motif pakai batismat breaker ini saya motif dari 220 saya rupa dulu menjadi ke DC 12 volt ya caranya ini nih ini ada resistor yang dibungkus pakai head shrink nah ini kita lepas nanti nah ini inputnya relainya ini saya kasih 5 volt ini kan relainya relai 5 volt ini tegangannya 5 volt dari 227 turun kan jadi 5 volt kalau standarnya kan seperti itu ini saya rubah ini nanti saya ini nah ini sebenarnya bisa saya pakai ini tapi ternyata kita kakinya ini dipotong satu sama pabriknya nih eh kaki relai itu kan yang kontaknya itu kan ada 3 yang tengah itu common normally normally close normally open nah ini yang sebelah ini dipotong jadi cuma ada common sama normali apa normali close aja ini dia ini rumah ini akhirnya ini kan mau saya pakai buat sweetnya apa namanya yang central lock itu mau saya pakai ini nanti kita lihat dulu kalau ini ya saya ini lagi relainya saya tambah lagi karena ini udah dipotong kaki satu kalau belum dipotong bisa saya pakai langsung saya pakai kaki relainya itu kan ada tiga ini kaki yang untuk kontak itu bisa saya pakai semua ini tapi ternyata udah dipotong yang satu dari pabriknya ini saya coba ini langkah pertamanya kita sama kayak kemarin-kemarin ya lepas dulu resistornya ini ini resistor penurun tegangan ntar ya 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 selamat menikmati ini resistornya saya lepas yang ini nih yang dibungkus set sering ini yang menurunkan tegangan dari 220 jadi 5 volt di rangkaian ini saya lepas dulu habis itu saya tinggal mengganti supply nya ini supply nya saya ganti dengan 5 volt nah ini supply nya ini dari kaki yang relei yang sini yang tadi ini kan yang dari 220 diturunkan menjadi 5 volt ini kan resistornya sudah saya lepas otomatis suplai ke rangkaian ini itu terputus nah ini saya jumper nah ini nanti saya kasih tegangan 5 volt dari sini ini step down nya seperti biasa seperti kembang-kembangan kita set 5 volt kita set 5 volt karena relai nya ini relai yang digunakan ini 5 volt ya ini rangkaiannya ya ini udah saya rakit ini uji coba uji coba ya di sistem kerjanya ini tegangan 12 volt ini saya ambil dari adaptor anggap saja aki mobil dari aki mobil ini ini masuk ke sini saya turunkan tegangannya 5 volt karena ini relai ini supply nya 5 volt ini kaki relai sebenarnya ya 5 ini tapi ya karena ini sudah dipotong dari pabriknya ini yang 1 akhirnya kaki relai nya itu cuma ada normally open sama common akhirnya saya harus nambah satu relai lagi biar bisa dipakai untuk apa namanya atau enggak saya bisa ganti ini ini relai ini saya lepas saya ganti yang 5 volt itu bisa tapi daripada saya rubes saya nambah relai aja lagi di luar ini sudah saya rangkai saya pasang dua ini karena cuma pakai adaptor ini jadi ya arusnya kurang besar enggak pakai aki sebenarnya ada aki itu besar sekali tapi ini aja lah enggak apa-apa itu kalau konslet itu harganya mahal yang itu kalau ini kan murah jadi ini sudah saya rangkai semuanya ini sudah sesuai skema apa namanya central locknya udah sesuai skema modul lah tambahannya kan ini nih ini buat perintah suara apa segala macam itu masuknya ke sini lewat wifi nah ini di dalamnya seperti disebutkan tadi itu ada relay nya tapi sayang relay nya kakinya itu dipotong satu jadi akhirnya saya harus nambah sendiri relay disini nih biar normally open sama normal close nya ada jadi itu sebelah cuma ada com sama normali normali open saja akhirnya kan enggak bisa saya pakai ini saya tambah satu relay lagi nah relay ini ini untuk menswet ini ke modulnya central lock ya kalau yang pakai alarm ya disini nyambung ke alarm ini kabel masa kabel masa masuk ke sini kalau dipencet remote nya bunyi tutut nah kan seperti itu tapi saya enggak pakai ini ini saya coba dulu hai google kunci pintu nah itu nah itu sudah sudah bekerja tadi yang itu tuh udah kunci kalau yang ini yang disamping pengemudi ini yang ini terima kasih terima kasih terima kasih